Ini mata aku kenapa ditutup kayak gini, Mas? Jangan, jangan dipegang, Sayang. Jangan dipegang. Udah, Sayang. Jadi... Mata kamu kena serpihan kaca. Saat kecelakaan tadi. Dan sekarang kamu dalam proses pengobatannya, Sayang. Makanya harus ditutup dulu. Tapi gak bahaya, kan? Mas... Gak akan terjadi apa-apa sama mata aku, kan? Udah, Mas Firman. Gak akan buta, kan, Mas? Enggak, kamu gak apa-apa. Mudah, Sayang. Kamu jangan bikinin macam-macam, Sayang. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Indah. Indah. Indah mana, Mas? Indah gak apa-apa. Tadi ada Indah di sini. Dan dia gak sabar ketemu sama kamu. Indah gak apa-apa, Tari. Kamu jangan mikir yang macam-macam. Sekarang kamu fokus aja sama kesehatan kamu, ya? Gilang-gilang, Ti. Kamu gak usah khawatir. Gilang lagi di rumahnya Mas Rafi. Shhh. Shhh. Ya. Saat kamu udah sembuh, aku atur semuanya. Ya. Kita pergi jalan-jalan bareng sama Gilang. Semuanya. Ya. Kamu tenang aja dulu, Tari, ya? Ya. Tenang aja, Sayang. Kamu sini aja ya, Mas? Ya. Aku gak kemana-mana. Ah. Kenapa Paradit telepon aku malam-malam gini? Kalau bukan karena Paradit banyak membantu pabrik Mas Rafi. Aku gak mau terima teleponnya semalam ini. Ah, Mas. Aku angkat telepon dulu ya. Sebentar ya, Tari. Ya. Udah. Shhh. Ini gak nyaman banget. Aku gak bisa lihat apa-apa. Ya, kamu harus tenang. Ya. Jadi bagaimana ini? Proses pengalian Akasu Ilam dan Indah ke saya ini gimana ceritanya? Masih banyak yang harus diurus, Pak. Mungkin masih perlu waktu agak lama. Ya, karena Pak Yuda masih perlu beberapa hal harus dilengkapi. Proses apa lagi sih, Pak? Kalau bilang Bapak pengacara Anda. Masa ngurusin proses pengalian Akasu Ilam sama Indah ke tangan saya aja Bapak gak bisa? Gimana? Pak, selama ini saya sudah sabar menghadapi Bapak. Tapi kalau terus-terusan Bapak paksa saya seperti ini, saya juga bisa lari dari Bapak. Maksudnya apa? Kenapa Bapak jadi ngancam saya? Kalau Bapak tidak puas dengan saya, silahkan Bapak cari pengacara lain yang lebih handal. Dan yang bisa Bapak perintah-perintah seenaknya. Sekarang juga saya berhenti, Pak. Ntar dulu Bapak gak bisa berhenti, Pak. Saya udah bayar pajak-pajakan itu mahal, Pak. Bapak gak bisa berhenti seenaknya seperti itu. Saya tidak peduli. Sekarang juga saya berhenti. Pak! Kau ngajar tuh pengacara. Ya pikir gua gak bisa ambil ilham sama Indah pakai tangan gua sendiri. Berubah dulu, Wak. Kenapa gue masih ada di sini? Kan lo sendiri yang bilang lo mau tidur karena kecapean. Lupa lo. Tapi gue aja udah kagak mau tinggal di sini. Tapi lo tidur di rumah gue, kan? Gue mau pergi. Pegi aja, gue juga gak akan ngelarang lo. Silahkan. Mau tidur di mana lo malam ini? Bukan urusan lo, gue mau tidur di mana. Iya, gue ngerti. Lo gak ngundang gue ke nikahan lo. Gue kagak mau lo dateng lo. Santai aja kali, gak usah marah-marah gitu lo sama gue. Gue kan cuman nyanya. Hati-hati lo di jalan. Masuk perhatian lo. Ya, gue kan temen lo. Pasti gue perhatiin lo. Sukses ya, Wak. Buat nikahannya. Semoga keluarga lo jadi keluarga yang sakinah. Mau ada. Baroh mah. Jangan ngikutin gue lo, Wak. Pahit hidup lo. Gue harus cari cara untuk bawa Ilham sama Indah tinggal di rumah ini. Tangguh. Gue bawa anak-anak gue untuk tinggal di luar negeri. Selamanya. Gue tinggalin aja kekacauan yang ada di sini. Penting yang lain. Gue pengen hari tua, Wak. Gue cuman hidup sama anak-anak gue. Saya minta maaf, Bu. Saya... Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa Bu Tari. Bu. Eh, Bu. Sebenernya alasan saya minta Bu Rianti tuh datang kesini. Karena saya ingin membantu perusahaan Pak Rafi dan Bu Rianti untuk bisa bangkit seperti dulu lagi. Saya harap Bu Rianti tidak keberatan dengan itu. Eh... Maaf, Pak Radit. Tapi... Saya gak mau semakin berhutang budi sama Pak Radit. Ini aja saya lagi cari cara untuk membayar semua hutang-hutang kami ke Pak Radit. Kalau gitu permisi, Pak Radit. Bu Rianti. Maaf, Bu. Tapi niat saya tulus untuk membantu. Saya bahkan tidak berharap Bu Rianti mengembalikan apapun yang sudah saya berikan untuk perusahaan itu. Silahkan. Silahkan. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan ke Bu Rianti sebelumnya. Kalau saya ini sangat merasa bersalahmu. Saya merasa menjadi salah satu penyebab peninggalnya Ibu Mira. Apalagi sekarang saya sudah tahu kebusukan istri saya yang selalu membohongi saya. Bahkan dia sudah bekerja sama dengan mantan suaminya yang sangat licik untuk mempengaruhi saya, Bang. Menjauhkan ilham dari kalian. Saya benar-benar menyesal Bu Rianti. Saya cuma berharap suatu hari Pak Raffi dan Bu Rianti mau memuaskan saya. Saat ini pabriknya Mas Raffi sangat membutuhkan bantuan. Aku harus gimana sekarang? Biasanya pulang kerja Indah selalu hanya menyambut aku dengan senyumnya. Dengan kekhawatirannya kalau jantungku ini akan kumat lagi. Sekarang Indah pergi ninggalin aku. Jarwo juga pergi. Aku benar-benar kesepian sekarang. Semua orang yang seharusnya dekat sama aku pergi ninggalin aku. Sempurna. Hmm, Jarwo. Emang gak bisa lo ninggalin gue, Wo. Lo gak bisa hidup lo tanpa gue. Sabar banget lo! Semuanya gara-gara kamu, Tom. Kalau kamu gak datang lagi dalam hidup aku, Mas Raffi gak akan semarah ini sekarang. Pokoknya aku gak mau tau ya kamu harus tanggung jawab. Kita udah gak ada urusan lagi. Udah pergi aja deh, gak usah datang lagi kesini. Mas, kamu tuh gak bisa lepas tangan gitu aja dong. Lisa, aku gak bertanggung jawab atas apapun yang kamu lakukan. Oke? Mas, tapi semua yang aku lakuin itu kan atas perintah kamu. Kok ya? Apa aku perintahin kamu untuk pengaruhin ilham usil mirah dari rumah kamu? Sang-sang-sang aku yang marah sama kamu. Gara-gara kamu semua anak-anakku mau mencingu sekarang. Sekarang kamu pergi dari sini. Sebelum aku lapor sama polisi karena kamu sudah mengganggu ketenanganku. Mas, luas buka aku belum selesai ngomong. Mas! Kalau Lisa gak sebodoh ini, pasti Indah masih tinggal sama aku. Sekarang aku kehilangan semuanya. Indah, ilham, mereka pasti membenciku. Jangan bawa pergi, pengacara aku juga gak mau kerja sama aku lagi. Aku gak akan pernah maafin Mas Dani. Dari dulu dia selalu bawa siap. Sekarang saat aku udah bahagia sama Mas Radit, dia datang dan ngancurin semuanya. Berhenti, Pak! Itu mobilnya Mas Radit. Ini uangnya, Pak. Kurang, Bu. Tiga puluh ribu lagi. Saya kan menurut sebentar. Lagian juga saya belum sampai tujuan. Dari argonya emang segitu, Bu. Lain kali kalau gak punya uang, jangan naik taksi, Bu. Eh, jangan ngomong sembarangan ya. Saya tuh orang kaya. Barat. Mas Raffi udah mulai curiga dan ingin bertemu dengan pembeli sahamnya, Pak Radit. Saya udah coba menghalanginya, tapi Mas Raffi tetap mau ketemu. Iya. Gak apa-apa, Bu. Saya sangat paham kalau Pak Raffi betul-betul membenci saya. Itu makanya saya gak mau kalau Pak Raffi sampai tahu kalau sebenarnya saya yang sudah membantu keuangan perusahaan Pak Raffi. Eh, iya, Pak Radit. Saya juga paham. Makanya saya gak pernah kasih tahu Mas... Oh, ampun. Gak apa-apa, Bu. Maaf, Pak Radit. Aduh, jadi basah. Maaf ya. Sorry. Aduh. Hah, Lisa. Jalan kurang ajar kamu. Ternyata kamu mukanya aja kelihatan baik. Ternyata kamu itu pengganggu rumah tangga orang. Berani banget kamu pegang-pegang tangan suami saya. Lisa! Jaga mulut kamu. Kamu jangan sembarangan duduk di antia bukan-bukannya. Mas, kamu tuh gak usah ngebelain dia. Hansen aja ya kamu itu minta pisah sama aku. Karena udah ada dia, kan? Iksar perempuan murahan. Harusnya saya yang marah sama kamu. Karena gara-gara kamu kakak ifan saya meninggal. Tidak. 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 Terima kasih.